Keren, pos pintu Jawa Satgas Mobile Rider 300 Siliwangi jadi tempat belajar anak-anak Papua. Keterbatasan tenaga pendidik yang ada di Papua sangatlah kurang, terutama wilayah pedalaman yang tidak ada sama sekali guru untuk mengejar terutama di sekolah dasar. Hal ini disebabkan situasi sebelumnya belum kondusif, sehingga guru-guru susah untuk masuk ke daerah-daerah kedalaman. Hal tersebut yang disampaikan dan Satgas Mobile Rider 300 Kodam 3 Siliwangi, Letkol Infantri Afri Suandi Ritonga dari Kabupaten Puncak Papua pada selasa 22 Agustus 2023. Dijelaskan dan Satgas bahwa keberadaan Satgas Mobile Rider 300 di daerah Papua harus selalu membuat nyaman dan aman, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Papua, terutama anak-anak yang ingin menempuh jenjang pendidikan. Sebelumnya, POS Pintu Jawa memberikan bantuan berupa fasilitas sekolah. Sekarang, mereka membuat sekolah darurat bagi anak yang belum bisa membaca dan berhitung, dan sekolahnya berada di POS Pintu Jawa. Kepiakan belajar-mengajar pada anak-anak Papua yang usia di dunia ini sangatlah berarti, sehingga anak-anak Papua tidak ketinggalan. Terutama pada pola pikir dan kecerdasannya dengan provinsi yang ada di Indonesia Ucak dan Satgas. Dan POS Pintu Jawa Letu Infantri Dodi Suyono menyampaikan, sekolah baca dan tulis ini sudah berjalan selama satu bulan. Dengan keterbatasan sarana belajar bukan menjadi kendala, yang penting dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk mendidik anak-anak Papua, agar tidak buta baca dan berhitung ujarnya. Kegiatan belajar-mengajar ini dilaksanakan empat kali dalam seminggu. Dengan tenaga pendidik yaitu Pratu Lasale, Pratu Andis, serta Pratu Givari, Jarletu Infantri Dodi Suyono. Ucapan terima kasih berdatangan dari warga Bapak Sam Enungdi, 42 tahun, pendeta di kampung Wamru ini mengucapkan, Terima kasih Bapak-Bapak TNI, terima kasih Bapak Satgas POS Pintu Jawa yang sudah mendidik anak-anak kami untuk belajar di POS Pintu Jawa, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.